Intro Sekretaris Tera Haceh Dr. Randes Termawan MM meminta semua pihak belajar dari pengalaman prosesi pembahasan hingga pengesahan era APBA 2018 dalam menyusun anggaran tahun mendatang. Pengalaman keterlamatan APBA 2018 harus dijadikan sebuah pembelajaran sehingga APBA 2019 berkualitas dan tepat waktu. Dengan duduk bersama hari ini kita perbaiki apa yang kurang demi masa depan Aceh yang lebih baik, kata Dermawan saat membuka forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2019 di Gedung Serbaguna Seda Aceh, Rabu 21 Februari 2018. Konsultasi publik tersebut ujar Sekda adalah untuk menjaring masukan dan saran serta arah kebijakan yang akan dimuat dalam rencana kerja pemerintah Aceh. Harapannya secara keseluruhan bisa terakomodir dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sekda sangat berharap dukungan bersama untuk mendapat masukan mendukung penyempurnaan proses penyusunan era APBA 2019. Sementara itu, Kepala Bapada Aceh Azhari SE menyebutkan komitmen pemerintah Aceh untuk menjadikan APBA berkualitas dan tepat waktu perlu diwujudkan dengan gerakan bersama. Semua itu harus diawali dengan proses perencanaan yang berkualitas pula. Di tahun 2019, pemerintah Aceh memprioritaskan 8 arah pembangunan, yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas. Selanjutnya adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan dinulislam, dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif dan periwisata, optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan, dan penurunan resiko bencana, serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.